Saudara dari penjara Manchester, saya bergerak menuju ke sebuah kampus, University of Manchester. Kenapa saya berdiri di sini? Saya berdiri persis di depan apartemen Reinhard Sinaga. Reinhard Sinaga mengambil dua gelar master atau magister di University of Manchester. Gelar pertama, ia ambil master bidang planologi. Dan gelar kedua, ia mengambil master atau magister di bidang sosiologi. Dan dua gelar itu, saya mendengar kabar, saya mendapat informasi, nanti saya akan mengkonfirmasi, bahwa University of Manchester di Inggris telah mencabut kedua gelar bagi Reinhard Sinaga. Seperti saudara, di seberang University of Manchester adalah Montana House. Ini adalah apartemen, flat, tempat Reinhard tinggal bertahun-tahun selama di Manchester. Dan ia tinggal di lantai yang tidak begitu tinggi, lantai dua di apartemen Montana House ini. Kenapa ia memilih lantai yang tak begitu tinggi? Karena ia mengamati, tidak jauh dari sini ada sebuah klub malam, tempat ia mencari mangsa. Ketika ia kemudian mendapatkan mangsa yang mungkin bisa ia lakukan kejahatan seksual padanya, lalu ia turun dan kemudian ia lakukan operasi yang biasa ia lakukan, kejahatan luar biasa itu. Saudara, saya akan coba masuk ke dalam, saudara. Saudara, saya akan menunjukkan jendela kamar Reinhard. Ini masih posisi Montana House atau apartemen yang ditinggali oleh Reinhard. Reinhard tinggal di lantai dua di kamar ini. Apa yang terjadi, saudara, dari lantai dua kamar ini, ia bisa mengamati. Sekeliling jalan dan kemudian para pemuda, yang biasanya mahasiswa, korbannya dari 17 sampai 36 tahun, sesuai dengan usianya 36 tahun. Ini adalah klub malam factory, di mana ia mengamati dari jendelanya, kemudian ia memangsa korbannya. Saya akan tunjukkan pada Anda, sungguh berdekatan, bersebelahan, hanya dipisahkan oleh sebuah taman kosong. Anda bisa melihat, saudara, yang dekat dengan saya adalah klub malam factory. Dan sebelah sana, sebelahnya persis adalah Montana House, di mana Reinhard Sinaga tinggal. Terima kasih telah menonton! Dan surat, saya ingin menayangkan sejumlah informasi terkait dengan apa yang diketahui sejumlah mahasiswa di sini terkait dengan kasus Reinhard Sinaga. Saya akan mencoba untuk mencarinya. Hello, my name is Aiman, I'm from Indonesia. Have you ever heard about the Reinhard case, rape case? Yeah. So, what have you heard? Um, well, it was like 150, yeah. Are your friends scared of this? Not particularly, I don't know. Sell them to talk about it? We've talked about it. Oh, you've talked about it. Okay. It's quite odd that it's never heard one of the worst boys there, like so many men. Normally, it's women, so it's kind of great. You are a student of the University of Manchester? Yeah. Okay. Good luck. Thank you. Dan sudah, saya sudah bersama dengan salah seorang pemuda yang berada di kota Manchester. Hello, my name is Aiman, I'm from Indonesia. I'm a journalist from Indonesia. What's your name, sorry? Ba'ane. Ba'ane. Yeah. Have you ever heard about the Reinhard, rape case? Yeah. I just saw it on the news that he was, he lived down here somewhere. Okay, in Montana house? Yeah. And like he would get like approach students from I think factory in 5th and take them back to his house. Oh, I see. Yeah. Yeah. Have you ever gone to the nightclub? Yeah, so I was spiked recently as well actually. What is your effort to avoid, let's say the same cases? Yeah, just in general, don't get too drunk. Okay, don't get too drunk? Yeah, so you're aware of your surrounding, okay. So still careful, anyone can do anything. Yeah, you don't know who's in the club with you, there might be someone like him. Thank you. Yeah, no problem. Thank you. See you. Yeah. Dan setelah saya mencari, dan saya menemukan mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Manchester, University of Manchester. Mas siapa? Timothy. Mas Timothy. Senang sekali saya ketemu dengan anda karena bertanya ke beberapa orang di sini, mereka tau tapi mereka jarang yang mau menyampaikan apa kasusnya. Anda bisa ceritakan kenapa mereka begitu tertutup? Ada kekhawatiran? Iya tentu aja ada kekhawatiran Kalau di Inggris ini kan kotanya sangat terbuka Apalagi Manchester yang sangat memajukan LGBT Bebas lah gitu ya Sangat bebas Nah sehingga begitu ada kasus tersebut itu sangat mengguncangkan Terutama kota Manchester ini Dari universitas mereka langsung mengirimkan email Lalu ada juga dari government yang juga langsung mengeluarkan notice tentang kepedaan ini Apa yang disampaikan? Yang disampaikan pertama-tama kalau keluar malam ada baiknya jangan terlalu larut Atau bersama dengan teman-teman Yang kedua jangan mau diajak misalnya untuk menumpang ke kamar seorang diri Dengan alasan apapun? Dengan alasan apapun Dan awareness ketiga karena kebiasaan minum alkohol sangat terbuka disini Dikurangi maksudnya? Minta dikurangi Terkait dengan kasus Reinhardt sendiri? Apa yang didengar? Tentu saja Kalau orang disini sangat cepat berita itu terkabarkan Betul Anda orang Indonesia Reinhardt orang Indonesia Anda juga semangat ditanyakan terkait itu? Iya Tapi Anda pernah berinteraksi dengan Reinhardt? Sama sekali Dia sendiri dia mengucilkan diri? Dia Kalau untuk itu dari berita yang saya baca dia mengucilkan diri sendiri Anda juga Anda nggak pernah tahu kalau Reinhardt pernah kuliah disini? Iya Atau tinggal disini? Ada orang Indonesia disini? Nggak tahu Padahal Anda punya komunitas sendiri kan? Minimal PPI dan lain sebagainya Tapi Anda nggak tahu kalau Reinhardt disini? Nggak tahu Luar biasa Di jurusan apa? Saya di teknik Teknik? Teknik apa? Teknik thermal power and food engineering Ambil magister? Magister Oh, thermal power ya? Di situ gedung saya Oke Sementara itu dia tempat tinggal dia Montana House Baik Terima kasih Sukses studinya Iya Dia diawasi selama 24 jam Pada saat bertemu beliau Itu harus melewati Yang terakhir ini Harus melewati tujuh pintu penjagaan Tujuh pintu? Tujuh pintu Dan itu belum sampai ke selnya? Belum sampai ke selnya